Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 681 saat ini, Melissa melihat Elena, dan dia dengan cepat menunjukkan senyum aneh, Elena, kamu di sini. Elena mengangkat alis halusnya yang seperti pedang, dan menyapanya dengan tenang dan murah hati, pagi. Melihat vitalitas muda Elena, penampilan ramping dan pintar, Melissa dan Fiona saling memandang dan membuatnya bangga untuk sementara waktu. Dia pasti tidak tahu bahwa skandal antara dia dan Akademisi Kevner telah ditangkap oleh mereka, dan kemarin mereka mengirim foto-foto itu ke istri Akademisi Kevner di malam hari. Istri Akademisi Kevner telah menghubungi mereka dan akan segera datang ke stasiun. Melissa dan Fiona telah membuat drama yang kuat, yaitu pasangan asli mereka melawan nyonya, dan kemudian mereka akan memposting video pendek online untuk menghancurkan Elena. Selama dia mengira Elena akan ditarik oleh istri Akademisi Kevner, ditampar, dan ditelanjangi, Melissa ingin tertawa tiga kali sekarang, hahaha. Padahal, Melissa sedang dalam mood yang buruk dan kesal karena takut dengan andrologi, tadi malam, meskipun dia sangat mencintai Holden, dia tidak bisa menerima ketidakmampuan S3X. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana tubuh Holden bisa salah, jelas bahwa bos seperti Holden seperti kekayaan. Untuk sementara waktu Melissa sudah tidak bisa menerimanya, usianya masih berbunga-bunga, dan sudah pasti tidak mau menjadi janda. Namun, dia tidak mau melepaskan Holden. Tadi malam, kepalanya meledak dan suasana hatinya sangat tertekan. Pada saat ini, wecet Fiona dikirim, membuatnya tertawa. Melissa sangat bersemangat, dia bermaksud untuk menunjukkan, Elena, hari ini stasiun Radio A dan D kami akan diaudisi untuk pertama kalinya. Kami akan selalu datang saat itu. Pada momen penting seperti itu, Fiona dan saya akan melakukannya untuk Anda. Kami menyiapkan hadiah yang luar biasa. Mata jernih Elena dipenuhi dengan senyuman. Dia melirik Fiona dan kemudian ke Melissa. Itu kebetulan, saya juga menyiapkan hadiah yang bagus untuk Anda. Anda memberi saya hadiah yang luar biasa pada kompetisi seleksi Akademi Ilmu Pengetahuan. Saya tidak datang ke sini hari ini. Bukankah itu tidak sopan? Setelah berbicara, Elena pergi, melihat bayangan Elena yang langsing dan indah menghilang. Fiona merasakan sedikit perasaan tidak enak di hatinya. Melissa, aku merasa kecelakaan akan terjadi hari ini. Wajah cantik Melissa dingin, jangan menakuti diri kita sendiri. Dan sebentar lagi istri Akademi Sikevner akan datang. Dan itu akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk semua orang selama audisi radio. Bisakah lebih indah? Dengan ucapan Melissa, Fiona pun menstabilkan dirinya. Singkatnya, Elena harus dihancurkan hari ini. Kedua stasiun radio itu memulai audisi pertama mereka. Pada saat ini, seseorang berlari masuk dan berkata kepada Melissa dengan suara rendah. Melissa, istri Akademi Sikevner ada di sini. Dan dia bertemu dengan Tuan Ye dan Direktur dalam perjalanan. Dan mereka bertiga datang bersama. Nyonya Kevner, Tuan Ye, dan Rena, tiga kelas berat, datang ke radio bersama. Jantung Melissa dan Fiona berdegup kencang seperti genderang. Dan semuanya berjalan lancar sesuai rencana, pasangan asli nih. Kevner telah tiba, dan drama yang luar biasa telah dimulai, yang benar-benar mengasihkan. Fiona, ayo kita keluar dan melihat-lihat baik. Saat Melissa dan Fiona keluar, mereka melihat sekelompok orang berjalan di depan mereka. Nyonya Kevner dan Tuan Ye, dan Rena sedang membicarakan sesuatu, dan mereka sopan satu sama lain. Melissa dengan cepat melangkah maju, nih, Kevner, Anda dipersilakan untuk datang. Nyonya Kevner berhenti, menatap Melissa, dan kemudian bertanya dengan suara keras, di mana Elena, saya di sini untuk mencari Elena. Sebuah suara bergema di telinga Melissa, ini dia, drama pasangan asli dan nyonya telah resmi dimulai. Bab 682 Melisa tersenyum seperti sekuntum bunga, nih, Kevner, Elena ada di Radio D, itu dia. Melissa dengan antusias menunjukkan jalannya. Saya melihat, Madam Kevner masuk ke Radio D. Melissa dan Fiona juga ingin menindaklanjuti untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi pengawal hitam yang dibawa oleh nih, Kevner menjaga pintu dan memblokir mereka. Maaf, kamu tidak bisa masuk. Apa, tidak bisakah mereka masuk? Melissa dan Fiona tidak tertidur karena kegembiraan tadi malam. Mereka hanya menunggu untuk melihat Elena dicabik-cabik. Nyonya Kevner datang seperti yang dijanjikan dan menemukan pintu Elena. Semuanya berjalan lancar. Tapi nih, Kevner secara tak terduga, tidak mengizinkan mereka masuk sedikit tidak terduga. Sekarang mereka diblokir oleh pintu, tidak ada pertunjukan yang bagus sama sekali. Sekarang bagaimana melakukannya? Saat ini, anggota staf berkata, Tuan, ya, Direktur, saatnya audisi Radio A. Waktu audisi habis, saatnya audisi, Tuan Ye dan Rena tidak tahu tentang itu. Melissa ingin menunjukkan kepada kakek dan ibunya dan memberi mereka kejutan besar. Sekarang Pak Ye menatap Melissa. Melissa, ini percobaan pertamamu. Nada, jangan gugup. Aku percaya padamu. Melissa menggerakkan sudut L, PS-nya. Oke, aku akan masuk sekarang. Melissa berbisik ke telinga Fiona. Aku akan pergi ke tes. Kamu bisa menemukan cara untuk masuk ke stasiun Radio D Elena untuk melihat situasinya, dan membuat suara. Buat saja. Fiona menganggup. Begitu, Melissa mengajak Tuan Ye Rena ke Radio A. Fiona pergi membuat secangkir kopi, lalu datang ke pintu Radio D. Dia melihat ke arah pengawal. Aku membawakan kopi Bu Kefner. Kamu izinkan aku masuk. Kali ini pengawal itu menyingkir dan membuka pintu. Silakan masuk. Fiona masuk ke Radio D, dan dia melihat sekilas Madam Kefner dan Elena. Mereka sedang duduk di sofa dan mengobrol. Madam Kefner meraih tangan kecil Elena, dan keduanya mengobrol dengan sangat gembira. Fiona menghirup udara dan membeku di tempat. Dia benar-benar curiga bahwa dia terpesona. Bagaimana dengan pasangan aslinya? Tidak, dia pasti telah memasuki pintu dengan cara yang salah. Dia harus masuk lagi. Pada saat ini, Elena mengangkat kepalanya, dan muridnya yang cerah jatuh pada Fiona. Fiona, bukankah kamu memberikan kopi pada Bu Kefner, lalu kirimkan. Fiona hanya bisa melangkah maju dan mengantarkan kopinya. Elena dan Madam Kefner duduk di sofa, dan Madam Kefner melirik Fiona. Elena, siapa orang ini, temanmu? Tidak, dia dulu temanku, tapi sekarang dia tidak lagi. Namanya Fiona, orang yang mengirimi Anda pesan tadi malam. Sekarang Fiona berdiri, dan Elena sedang duduk. Tetapi aura tenang dan tenang Elena adalah 2 meter 8 meter, dan tatapannya yang bersih dan jelas tertuju pada tubuh Fiona dengan sedikit ketidakpedulian, dan tidak ada nada sarkasme, tapi Fiona hanya merasa malu. Nyonya Kefner menyesap kopi dengan anggun, ternyata memang begitu. Semua orang ingin memanjat, itu memalukan. Memalukan menginjak tubuh teman, Anda tidak boleh mengubah hidup Anda. Jika tidak, hidup akan selalu mengajari Anda kebenaran dengan cara lain. Nih, Kefner adalah wakil presiden rumah sakit rakyat, dia berbicara dengan baik dan memiliki temperamen yang sangat baik, dia tidak eksplisit dalam kata-katanya, tetapi sangat tajam. Fiona merasa dua tamparan menghantam wajahnya dengan parah. Sekarang dia berdiri di samping Madam Kefner dan Elena, rendah hati dan malu seperti pembantu. Fiona tahu, ini adalah metode Elena, dan Elena dengan tenang merayunya, dibujuk, dan kemudian menanggalkan mantelnya yang memalukan satu persatu, biarkan dia berdiri di sini untuk menerima teguran itu. Bab 683 Faktanya, dia telah bersama Elena untuk jangka waktu tertentu, dan dia tahu metode Elena dengan baik, jadi dia sangat gugup dan ketakutan akhir-akhir ini. Elena memperhatikan wajah Fiona perlahan memucat, dia perlahan mengangkat bibir merahnya. Ibu, guru membawaku pulang tadi malam, saya makan meja dari hidangan yang Anda buat sendiri, keahlian guru benar-benar menjadi lebih baik. Nah, jika ini terus berlanjut, aku akan mengandalkan keluargamu untuk makanan. Nyonya Kefner dan Elena bernyanyi bersama, dan mereka sangat diam-diam setuju. Elena, kalau begitu kamu boleh datang, aku khawatir kamu tidak akan datang. Aku sedang keluar untuk bertugas, tetapi ketika orangtuaku mengatakan kamu akan datang, aku cepat-cepat bergegas kembali. Telinga Fiona berdengung, siapa nama Elena, nyonya Kefner, tuan. Malam itu, dia selalu bertanya kepada Elena tentang hubungannya dengan Akademisi Kefner. Elena berkata bahwa Akademisi Kefner adalah gurunya dan dia adalah muridnya. Dia mengatakan yang sebenarnya pada saat itu, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Ternyata Akademisi Kefner benar-benar guru Elena, dan nih, Kefner adalah ibu Elena. Salah, semuanya salah, Fiona tersambar petir, dan seluruh orang didorong ke dalam jurang. Ternyata dia salah dan semuanya salah. Elena dan Akademisi Kefner hanya memiliki hubungan guru murid. Akademisi Kefner membawa Elena sebagai tamu tadi malam dan makan. Hidangannya dibuat oleh nih, Kefner. Tuhan, apa yang dia salah paham? Mata Fiona dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Elena tahu tentang itu sebelumnya. Dia tahu apa yang dia dan Melissa rencanakan. Dia hanya tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia merencanakan. Apa yang ingin Elena lakukan? Fiona tiba-tiba mendapat firasat yang sangat tidak menyenangkan. Dia segera berbalik dan pergi. Dia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Dia ingin menjauh dari Elena. Elena sangat buruk pada saat ini. Suara Elena yang jelas dan lembut datang dari belakang. Fiona, karena kamu ada di sini, kamu tidak akan naif untuk berpikir aku akan membiarkanmu pergi seperti ini, kan? Fiona berhenti. Dia menatap Elena dengan seluruh matanya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Elena bangkit dan berjalan perlahan. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengembalikan jarum yang kamu pakai padaku. Fiona ingin melarikan diri, tapi cahaya dingin melintas di matanya. Elena sudah memiliki jarum emas panjang di tangannya, dan dia langsung menusuk jarum emas itu ke kepalanya. Radio A Fiona belum kembali. Melissa hanya bisa menguji suaranya terlebih dahulu. Dia memiliki suara yang sangat manis dan berkata dengan lembut ke radio. Teman-teman yang terkasih, Ini adalah kolom emosi malam Academy of Sciences. Aku jangkarmu Melissa, untuk malam ini. Kesepian, aku akan menemanimu sepanjang waktu. Rena melihat jam mendengarkan real time, dan staff di sebelahnya sudah mengacungkan jempol. Direktur, tingkat audisi telah memecahkan rekor. Radio A awalnya memiliki basis audiens yang besar, ditambah dengan daya tarik Melissa. Pertama kali audisi radio memecahkan rekor, banyak orang di luar yang mendengarkan. Tuan Ye mengangguk puas, layak untuk cucunya. Ada juga senyum bangga di wajah cantik Melissa. Sebenarnya, dia berharap audisi itu akan memecahkan rekor, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Fiona. Saat ini pintu radio A terbuka dan Fiona masuk, Fiona kembali. Bab 684 Fiona kembali, mata Melissa berbinar, tapi sekarang dia mengikuti audisi untuk pembawa acara, dan tidak ada cara untuk berhenti. Dia hanya bisa berkedip dengan semangat ke Fiona, yang artinya, bagaimana, apakah Elena sudah dikalahkan, apakah dia sengsara? Fiona agak aneh, dia sepertinya tidak melihat mata Melissa, dia tercengang, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, seolah kepalanya sakit. Fiona tidak penting di sini, perhatian Tuan Ye dan Rena tertuju pada Melissa, dan staff juga bekerja dengan intens. Lagi pula, radio A memecahkan rekor setelah audisi, dan sekarang ada banyak pendengar yang mendengarkan, semua orang tidak berani diganggu sama sekali, jadi tidak ada yang memperhatikan Fiona. Fiona berdiri di sudut, dan segera dia mengangkat kepalanya, tapi pupil matanya lepas dan tidak fokus. Dia melihat sekeliling, matanya berhenti tiba-tiba pada seseorang, dan bahkan pupil yang membesar langsung menyala. Orang itu adalah Tuan Ye. Fiona menjauh secara mekanis dan mendatangi Ten. Ye selangkah demi selangkah, dia memandang Tuan Ye dengan kagum dan berkata, Tuan, kamu. Sekarang seluruh stasiun radio A senyap, karena Melissa masih jadi pembawa acara, tidak ada suara bising. Mer, kamu, mengucapkan, menyikat, menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang Fiona dengan bingung, apa yang dia lakukan, tidakkah dia tahu dia sedang mengikuti audisi sekarang. Mata Tuan Ye tertuju pada wajah Fiona, dia hanya sekali bekerja sama dengan Fiona, yaitu pada hari persidangan, dia membiarkan Fiona berurusan dengan Elena, dan dia membiarkan Fiona masuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Selain itu, dia tidak memiliki kesan tentang Fiona, dia adalah seorang wanita dengan bakat rata-rata, tidak layak perhatiannya, dan tidak layak membuang-buang waktu. Tuan Ye sangat kesal dan menegur, Fiona, sekarang mengikuti audisi, apa yang kamu lakukan? Fiona memandang Maria dengan obsesif, Maria, ada satu hal yang saya simpan di hati saya sejak lama, Anda tahu, saya suka belajar kedokteran sejak saya masih kecil, dan Anda adalah idola saya, dan kamar saya penuh dengan pekerjaan Anda, saya akan mendengarkan setiap pidato Anda, inilah rahasia terbesar yang tersembunyi di hati saya, aku akan memberitahumu sekarang, aku menyukaimu, dan aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Mendesis, semua orang menarik nafas dalam-dalam, dan mereka menatap Fiona dengan kaget saat ini. Dia, apa yang dia katakan, dia suka, Tuan Ye. Fiona masih gadis berumur 20 tahun, seumur Melissa, Tuan Ye bisa jadi kakeknya, cinta yang perlahan berubah menjadi cacat karena kekaguman dan kasih sayang ini sungguh luar biasa dan mengejutkan. Faktanya, dalam berita saat ini, ada juga gadis-gadis muda yang menikahi gadis yang lebih tua, tetapi ketika hal seperti ini benar-benar terjadi di sekitar Anda, semua orang akan berdengung. Melissa berdiri dengan kaget, dia menatap Fiona dengan tidak percaya, apa sih yang dilakukan Fiona ini sekarang? Rena yang pertama bereaksi, wajahnya berubah drastis, dan dia dengan cepat memerintahkan, cepat matikan radionya, cepat dan matikan. Semua orang terbangun dalam sekejap, dan keringat dingin di sekujur tubuh, oh, radio belum dimatikan, dan para pendengar itu telah mendengarkan semua yang terjadi di sini. Seseorang melihat laju pendengaran waktu nyata, dan sekarang laju pendengaran meningkat dengan cepat, ini bukan pemecah rekor, tapi ledakan langsung. Kali ini, Fiona melangkah maju dan memeluk Tuan Ye, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan hanya mengatakan dengan sepenuh hati, Meriah, saya telah mengikuti jejak Anda selama bertahun-tahun, aku ingin dekat denganmu berani mendekati Anda, sekarang saya tidak ingin menekan diri sendiri. Aku suka kamu, istrimu sudah meninggal, biarkan aku menjagamu, aku ingin menikahimu. Bab 685 Astaga, semua orang bergemuruh, mereka memandang Fiona, yang bergegas memeluk Tuan Ye, dan menjadi gila, dia benar-benar gila. Melissa membeku di tempatnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, Rena menyaksikan ayahnya diakuinya oleh seorang gadis muda dengan cara yang fanatik, mungkin dia akan memiliki ibu, ekstra, dia hampir tidak bisa tetap anggun dan tenang, dia melompat dan menginjak dan memerintahkan, ayo, tarik nyonya ini pergi dan usir dia. Penjaga keamanan di luar bergegas masuk dan dengan cepat menahan Fiona, mencoba menarik Fiona pergi. Namun Fiona merasakan perlawanan, dan malah memeluk Tuan Ye dengan lebih putus asa. Kedua belah pihak memulai tarik-menarik, dan seluruh stasiun Radio A menjadi berantakan. Anggota staf ini memandang Fiona seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia, dan lupa mematikan radio, sekarang pemantauan tingkat pendengaran waktu nyata telah berubah dari ketinggian air ke puncak gunung. Ekspresi Mer Ye jelek, dan dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Fiona menjauh. Fiona menatap Tuan Ye dengan panik dan keras kepala, bahkan jika dia diseret oleh beberapa penjaga keamanan, dia masih ingin bergegas ke arah Tuan Ye. Tuan, kamu, apakah kamu tidak menyukaiku? Kenapa Anda tidak menyukai saya? Saya tidak percaya. Anda tidak suka gadis kecil. Kami bekerja bersama dengan sangat bahagia. Anda memberi saya harapan. Apakah Anda lupa bahwa pada hari pencobaan, melihat bahwa Fiona akan memberitahu kesepakatan pada hari persidangan, Tuan Ye mengambil secangkir teh dan melemparkan teh langsung ke wajah Fiona. Baiklah, sadarlah. Ini memberi wajah Fiona, dan Fiona gemetar dan pulih sadar. Apa yang dia lakukan sekarang? Fiona menatap ke arah Pak Ye yang pucat, lalu ke Melissa, lalu ke staff yang sedang menonton. kakinya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Fiona tersentak, menggoyangkan seluruh tubuhnya, seolah didorong ke jurang es, dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Dengan pop, Rena bergegas maju dan akhirnya mematikan radio. Radio A, yang tadi menjadi bubur yang berantakan, menjadi sunyi dalam sekejap, begitu sunyi sehingga bahkan peniti yang jatuh di tanah dapat terdengar dengan jelas. Suasananya kaku dan aneh. Dengan suara, mencicit, saat ini, pintu radio A terbuka, dan seseorang masuk, Nyonya Kevner yang datang bersama Elena. Nyonya Kevner melangkah maju dan menjabat tangan Tuan Ye. Tuan, ya, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, pesonamu tidak akan berkurang saat itu. Anda dapat mengubah seorang gadis kecil, sungguh menakjubkan, aku sangat mengagumimu. Berbicara tentang nih, Kevner yang menghampiri Melissa, dia menepuk pundak Melissa, kamu adalah cucu Tuan Ye, ini lebih baik dari biru. Audisi radio pertamamu memecahkan rekor, itu meledak, itu seharusnya, didengarkan oleh seluruh orang. Berbicara tentang nih, Kevner, dia mendatangi Rena lagi. Nyonya Rena, Anda memiliki ayah dan anak yang luar biasa, Anda pasti sangat bangga saat ini. Nih, Kevner memiliki hubungan kompetitif dengan keluarga Ye. Ejekan tanpa henti dari pidatonya membuat tenggorokan Maria Rena Melisa melonjak dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Bab 686 pada saat ini, telepon, jingle bell, berdering, dan seluruh hotline telepon radio A meledak, dan banyak panggilan masuk. Staff menjawab telepon, dan ada semua wartawan media dari kota kekaisaran dan pendengar yang antusias. Permisi, apa yang kita dengar barusan itu benar, bunga persipa Ye mekar lagi. Anda, Tuan Ye, pasti sangat menyukai gadis kecil itu, bagaimana mungkin Anda tidak menyukainya? Apakah nyaman bagi Ten, Ye untuk menerima wawancara kita? Kami ingin memberi Ten, Ye wawancara eksklusif dengan emosi saat matahari terbenam. Staff menjawab telepon dan menerima tanggapan lembut, dan menanggapi dengan cara yang seragam. Tidak tahu, tidak tahu, terima kasih telah menelpon. Nih, Kevner memandang semua orang, oke, saya pikir Anda semua sangat sibuk, jadi saya akan pergi dulu. Oh, omong-omong, Tuan Ye, ingatlah untuk memberitahu kami jika Anda punya kabar baik. Sebelum Madam Kevner pergi, berkedip pada Elena, yang melihat Madam Kevner pergi. Nyonya Kevner pergi, Elena berbalik ke samping, pupil matanya yang cerah jatuh ke wajah Tuan Ye dan Rena, dan mereka semua menatapnya, seolah-olah mereka akan segera merobeknya sedetik kemudian. Elena memandang Fiona yang sedang merosot di tanah saat ini. Fiona sangat malu, teh memercik ke wajahnya dan membuat noda teh di sekujur tubuhnya, daun teh masih ada di kepalanya, malu. Pada saat ini, Fiona juga melihat ke arah Elena, matanya bersinar dengan kebencian. Elena, itu semua untukmu, kamu menyerangku dengan jarum emas dan membuatku kehilangan akal. Elena dengan ringan mengangkat bibir merahnya. Fiona, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Anda harus memperhatikan bukti ketika Anda berbicara. Saya baru saja bersama Nyonya Kevner, tak terpisahkan. Anda bilang saya menyerang Anda, Anda, ada pun bukti jika Anda tidak dapat memproduksinya, hati-hati saya akan menuntut Anda atas fitnah. Baru kemudian Fiona tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Elena sejak awal. Ada rasa syukur dan balas dendam, ini selalu menjadi kode etik Elena, dia datang untuknya. Drama Elena benar-benar indah. Elena, kamu masih sangat pintar, hanya saja kamu terlalu berani saat melakukannya di situs saya. Tuan Ye mendengus dingin. Elena dengan tenang dan murah hati bertemu dengan tatapan kalajengking Tuan Ye yang suram. Dia tersenyum tanpa rasa takut, Tuan. Ya, apa yang kamu maksud dengan ini? Fiona adalah orang yang menyukaimu, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Apa yang Anda suka? Meskipun Tuan Ye memiliki reputasi yang baik, pada usia ini, dia telah menyebabkan keberuntungan bunga persik yang terkenal di kota, dan sangat terlibat dalam skandal. Orang tua yang sama saja meningkatkan tingkat pendengaran cucu Anda secara real time. Melissa, saya sangat tersentuh oleh semangat yang membuatnya dan radio A menjadi hit. Kamu Tuan Ye tiba-tiba menyempitkan mata berlumpur itu. Dia tidak menempatkan Elena di matanya pada awalnya, tetapi dia benar-benar merancang pertunjukan seperti itu di bawah hidungnya dan membiarkannya bebas bernyanyi untuknya. Sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Tuan Ye terobsesi dengan obat-obatan sepanjang hidupnya, dan tidak pernah memiliki hubungan dengan anak-anak. Yang paling dia hargai adalah reputasi dan kesopanannya. Dia tidak berharap jungkir balik di tangan Elena sekarang. Sekarang skandalnya mungkin beterbangan di langit, dan Tuan Ye tidak pernah menyangka bahwa dia akan diperankan oleh seseorang seusianya. Fiona menatap Elena dengan ketakutan. Bagaimana dia tahu bahwa dia menyukai Tuan Ye? Ini selalu menjadi rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Bagaimana Elena tahu? Fiona merasa Elena ini tak terduga. Saat ini, Melissa melangkah maju dua langkah. Dia menatap Elena dengan kesal. Elena, apa kamu pikir kamu telah menang? Mari kita tunggu dan lihat. Ini adalah situs Tuan Ye, dan hanya ada jalan buntu menunggu Elena. Bab 687 Elena mengambil alis halus yang halus, dan dia menatap Melissa dengan samar. Tidak, aku tidak menang. Kamu menang? Aku khawatir tingkat pendengaran real time radio A hari ini di luar jangkauanku. Melissa, selamat. Melissa memerah karena marah. Dia tahu bahwa Elena sedang mengejeknya, dan radio A telah menjadi lelucon terbesar di ibu kota kekaisaran saat ini. Kali ini, Rena menarik perhatian Melissa, dan tatapan muram Rena tertuju pada wajah cantik Elena, dan dia mencibir, Elena, aku tidak menyangka kamu akan menjadi anak muda. Hanya beberapa hari setelah masuk Akademi Ilmu Pengetahuan, sungguh menakjubkan bisa mendapatkan gempa bumi di sini. Elena menegakkan punggungnya yang ramping dan indah, tidak rendah hati atau sombong. Ketajaman sarung pedang perlahan mengalir keluar dari matanya yang jernih dan jernih, dan dia berkata, Tuhan malam, aku akan menjadi seperti kamu. Puji aku, sebenarnya apa yang aku lakukan hari ini hanya untuk mengembalikanmu. Aku sudah lama mengatakannya, tidaklah kasar untuk datang dan pergi. Jika tidak ada yang terjadi, saya akan pergi dulu. Elena berbalik dan pergi dengan anggun. Elena pergi. Melisa menginjak kakinya dengan kebencian. Hari ini, tempat itu kacau. Tetapi Elena baik-baik saja, tangannya bersih, dan dia melambaikan lengan bajunya tanpa menghilangkan awan. Kakek, bu, apakah begitu mudah untuk melupakannya? Tanya Melisa. Lupa kan, bagaimana ini mungkin, ini hanya bisa dimulai. Tuan Ye berjalan ke samping, duduk di sofa, dan dengan cepat seseorang menyajikan secangkir teh untuknya. Rena mendekati wajah Fiona, dia memandang Fiona dengan merendahkan, seperti semut di kakinya. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang telah kamu timbulkan hari ini? Wajah Fiona pucat, aku tahu, tapi Elena benar-benar memberiku jarum, jika tidak, aku hanya akan mengubur ini di dalam hatiku, dan aku tidak akan mengatakannya seumur hidup, apalagi berani memiliki hati yang tamak. Bukan ini yang ingin saya dengar, ucapkan beberapa kata berguna Fiona, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Fiona menggigil di tulangnya, karena dia mendengar ancaman dalam kata-kata Rena, dan Tuan Ye berpikir akan terlalu mudah baginya untuk membunuh seseorang tanpa menyadarinya. Fiona diam-diam menatap Tuan Ye, Tuan Ye sedang duduk di sofa dengan cangkir teh di tangannya dan minum dengan santai, dia menyetujui kata-kata Rena. Fiona sedikit menyesalinya, dia seharusnya tidak mengikuti permainan seperti itu, karena dia akan hancur berkeping-keping secara tidak sengaja. Aku punya pacar, dan aku hamil, kata Fiona tiba-tiba. Rena berhenti sejenak, lalu kedua matanya menyala, itu benar, inilah yang ingin dia dengar. Ayah, Rena memandang Tuan Ye, saya memiliki rencana yang baik untuk membuat Elena menyadari apa artinya mengangkat batu dan memukul kakinya. Tuan Ye bangkit, serahkan pada Anda, Pak Ye pergi. Melissa menarik Rena dengan rasa ingin tahu dan semangat, Bu, apa trikmu, tolong beritahu aku secepatnya. Melissa, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Rena melihat ke arah staff dan berkata, kepada reporter, Fiona akan diwawancarai oleh reporter. Fiona, kamu hanya perlu memberi Elena jarumnya, beritahu semua orang yang menjebak Anda. Bab 688 wawancara Fiona dengan cepat diatur, dan Elena selesai menontonnya sambil duduk di kantor Radio D. Fiona menangis di depan kamera, saya tidak bersalah dengan Tuan Ye, saya hanya mengagumi Tuan Ye sebagai orang dewasa, saya percaya Tuan Ye adalah idola banyak orang, saya tidak memiliki cinta untuk Tuan Ye, saya sendiri punya pacar, dan saya hamil. Fiona mengeluarkan lembar diagnosis kehamilan dari rumah sakit, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar hamil. Bukti ini sangat berat dan sangat meyakinkan. Reporter itu berkata, ternyata kebenaran dari masalah ini seperti ini, jadi bagaimana Anda menjelaskan bagian yang kami dengarkan selama audisi di Radio A? Fiona menyeka air matanya, aku dijebak, orang yang menjebakku adalah Elena, dia memanfaatkan kewaspadaan saya dan memberi saya jarum, yang membuat saya kehilangan akal sehat dan mengatakan beberapa hal yang Anda ketahui. Mengapa Elena menyakitimu? Semua orang tahu bahwa Elena dan saya adalah teman baik di Universitas A. Kemudian, dia mengalami kecelakaan pada hari uji coba Akademi Ilmu Pengetahuan, dan saya terpilih ke Akademi Ilmu Pengetahuan, jadi dia selalu menaruh dendam terhadap saya. Kali ini adalah pembalasan terhadap saya. Ini juga melibatkan Tuan Ye yang sangat dihormati. Elena dengan tenang selesai menonton, lalu mematikan videonya dan keluar dari radio. Saat berjalan di luar, semua orang di Akademi Ilmu Pengetahuan memandangnya dan menunjuk ke belakangnya. Lihat, dia Elena tanpa diduga, dia berpikiran sempit, selalu membenci Fiona, bahkan dirancang untuk melibatkan Tuan Ye, pikirannya terlalu dalam. Kami segera menjauh darinya, kami tidak bisa bertahan dua episode di depannya. Elena tidak memiliki ekspresi apapun, ekspresinya samar, seolah dia tidak melihat para penonton ini. Pada saat ini, suara dingin dan menyenangkan terdengar di telinga, Elena. Elena mendongak, Brian datang. Gadis-gadis penonton meratap dan membenturkan dada mereka. Kenapa? Kenapa? Akademi Silu, menyukai gadis nakal seperti Elena. Elena mengangkat bibir merahnya, Brian, kenapa kamu di sini? Brian mengangkat tangannya dan mengusap rambut panjang Elena, dengan nada mengelus, mari kita lihat selebritas hebat Akademi Sains kita. Elena, Anda baru saja masuk dan menyebabkan gempa bumi di Akademi Ilmu Pengetahuan. Sekarang semua orang ingin datang, memberi hormat kepada Anda. Gadis-gadis yang melihat-melihat bahwa Brian, yang begitu dingin dan energi, begitu dimanja oleh Elena, dan mereka gila, Akademi Silu, cepatlah bangun, seperti Elena adalah gadis yang paling kejam dalam hidupmu. Ayo, datang ke sini untuk menemukan pahlawan wanita Anda. Sekarang Brian ingin membelah kepala kecil Elena untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya. Mengapa dia selalu memiliki begitu banyak ide kecil? Elena, Tuan Ye sudah sangat tua, apa kabar? Berpikir untuk memberinya skandal bunga persik dan audisi pertama Melissa di Radio A, Anda benar-benar memberinya hadiah yang luar biasa. Jika Anda berani bermain seperti ini di Radio Akademi Ilmu Pengetahuan, mereka tidak akan pernah melepaskan Anda. Elena selalu menjadi orang yang gigih. Beberapa waktu lalu, Tuan Ye dan Fiona bergandengan tangan, menikam punggungnya, dan melemparkannya ke pria berbaju hitam. Jika ayah tidak datang tepat waktu, orang yang dihancurkan adalah dia. Pertarungan antara dia dan Tuan Ye, Rena, Melissa, dan Fiona sudah dimulai. Jika dia tidak melawan, dia akan menjadi orang yang tidak akan bertahan dalam tiga episode di sini. Bukankah Fiona memberinya jarum, lalu dia akan mengembalikan jarum ke Fiona? Bukankah Melissa ingin membuatnya sendiri dengan menyutradarai sebuah drama orisinal dengan tiga orang kecil di audisi radionya sendiri? Kemudian dia membiarkan semua orang mendengarkan skandal lama yang sangat bagus untuk membantunya menjadi populer dan menjadikan radio anama rumah tangga. Bukankah Tuan Ye ingin merusak ketenarannya? Maka dia mungkin juga merusak ketenaran dan reputasi Tuan Ye sehingga Kedekan Akademi Ilmu Pengetahuan yang bermartabat itu akan berhenti mengobrol. Adapun Rena, dia mungkin berpikir bahwa radio kurang hidup, jadi dia akan tampil di sini dan bersenang-senang. Orang-orang ini memprovokasi dia, jangan coba-coba melarikan diri. Bab 689 Elena mengangkat wajah kecilnya yang menakjubkan dan menatap Brian di sebelahnya. Aku tahu, wawancara Fiona adalah serangan balik yang kuat. Lalu bagaimana Anda menghadapinya selanjutnya? Brian bertanya. Elena mengangkat alis willow-nya yang halus, dan hanya satu kata yang keluar dari elpes merahnya. Tunggu. Tunggu. Brian melihat tatapan tenang dan misteriusnya. Menunggu. Tunggu dan lihat apa lagi yang dimiliki Tuan Ye dan Fiona. Lalu tunggu dan temui seseorang. Elena sedang menunggu seseorang. Ketika Brian di Darenville, dia merasa Elena seperti buku. Jika Anda tidak menolak, Anda tidak akan pernah tahu apa yang dia sembunyikan di halaman berikutnya. Gadis seperti itu sangat menarik, dan Anda tidak bisa menahannya, ingin menjelajah, lalu jatuh ke dalam obsesi. Elena, siapa yang kamu tunggu? Dia sedang menunggu orang yang terakhir kali mengiriminya file tertutup. Dia sedang menunggu. Polar. Halaman terakhir dari file tertutup tentang Fiona memberi tahunya rahasia hati Fiona. Fiona menyukai Tuan Ye. Saat Elena menggunakan poin ini untuk membuat artikel, dia juga menguji kebenaran berita tersebut. Dia mencobanya dan itu benar. Jika Anda tidak salah menebak, rahasia Fiona tidak pernah diberitahukan kepada siapapun, bagaimana Pollard tahu itu. Elena selalu ingin tahu tentang siapa Pollard, peran apa yang dimainkan Pollard selama bertahun-tahun ini, dan di mana dia sekarang. Elena bisa merasakan Pollard memata-mata hidupnya, dan dia tahu segalanya tentang dia sekarang. Perasaan ini benar-benar, sayang sekali, Elena ingin mengeluarkan Pollard. Tapi dia tidak bisa memberitahu Brian tentang hal-hal ini. Dia mengedipkan sosoknya sambil bercanda, rahasiakan untuk saat ini, ini teman lama. Brian tidak menanyakan topik ini lagi, Elena, haruskah kita makan malam bersama? Tidak mungkin malam ini, saya ingin kembali ke radio. Mengapa kembali lagi, saya tidak akan kembali. Bagaimana mereka menyanyikan drama mereka, tidak hanya mereka tidak ada habisnya, saya juga tidak ada habisnya, ayo pergi. Elena melambaikan tangan kecilnya dan pergi. Brian berdiri di sana memperhatikan sosok langsingnya. Pada saat ini, dia merasa dia seperti layang-layang yang terbang di langit. Dia tidak bisa menangkapnya karena dia akan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Elena kembali ke stasiun radio, dan benar-benar ada banyak suara berisik di dalamnya. Kantor radio D-nya dibuka, dan sekelompok orang sedang mencari barang-barang, termasuk Rena dan Melissa. Elena menggerakkan elpes merahnya, apa yang kamu cari? Ini kantorku. Anda melanggar privasi saya dengan mengobrak abrik barang-barang saya. Melissa dengan cepat melangkah maju. Dengan angkuh, Elena, Fiona mengalami keguguran. Dia dikasih pil aborsi. Bab 690 Fiona mengalami keguguran. Elena berdiri di dekat pintu, menatap Melissa. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam sampai kamu melakukan aborsi. Maka hal berikutnya adalah Anda menemukan obat aborsi dari saya. Jadi jangan sia-siakan. Waktu habis, keluarkan dan tuntut aku. Melissa juga siap membuat Elena ketakutan. Dia akan sangat puas melihat Elena panik. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa Elena benar-benar menebak dengan tepat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan masih mendesak. Elpes Melissa bergerak-gerak. Pada saat ini, staff mengeluarkan sebungkus pil aborsi dari Laci. Menemukannya, pil aborsi ditemukan. Elena memang pelakunya. Swipe mata semua orang tertuju pada tubuh Elena. Menunjuk. Rena mengambil paket pil aborsi. Elena, sekarang buktinya kuat. Dan kamu tidak bisa menyangkalnya. Anda mengatur Fiona karena permusuhan pribadi Anda. Dan Anda telah bosan dengan Tuan Ye. Sekarang Fiona sedang hamil. Anda melihat tipuan berbahaya Anda terungkap. Dan Anda berpikir dengan metode keji ini. Fiona digugurkan dengan obat aborsi. Untuk mengekspos kekejaman Anda dan orang-orang yang tidak bersalah tidak bersalah. Maka besok kami akan mengadakan konferensi pers untuk media. Selagi masih ada waktu, Anda bisa memikirkan tentang cara memohon belas kasihan. Setelah berbicara, Rena pergi dengan seorang maniak. Melissa mengangkat ekor kecilnya yang bangga. Elena, ini akhir pertarungan dengan kita. Tunggu saja untuk menangis. Melissa juga pergi. Elena tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia meletakkan kembali semua yang telah dibalik di kantor. Dan kemudian berjalan keluar pintu. Ada kekacauan di koridor luar, di mana banyak orang berkumpul. Fiona benar-benar mengalami keguguran, dan sekarang wajahnya pucat berlumuran darah. Fiona melihat Elena, dan dia dengan cepat mengulurkan jarinya yang berdarah ke arah Elena. Sangat marah! Itu semua untukmu, Elena! Hatimu yang begitu kejam! Kamu benar-benar memberiku pil aborsi! Kamu kembalikan anakku! Ini adalah kehidupan kecil yang tidak bersalah. Kamu pembunuh! Kali ini, Rena memimpin beberapa orang untuk menggendong Fiona dengan tandu. Rena memegang tangan Fiona dengan musuh yang sama. Fiona, jangan bicara sekarang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dan konferensi pers besok adalah semua kejahatan Elena akan terungkap. Dan dia akan dihukum kali ini. Fiona memandang Rena dengan penuh rasa terima kasih. Direktur, terima kasih. Rena mengakhiri adegan pahit ini dengan tepat waktu. Melambaikan tangannya, Ayo, ayo ke rumah sakit. Rena secara pribadi membawa Fiona ke rumah sakit. Elena berdiri di tempat dan melihat sosok kedua orang ini. Sayang sekali mereka tidak berakting. Baru saja, duo ini bisa mendapatkan Oscar Double Shadow Queen. Rena sudah pergi mata cerah. Elena tertuju pada kantor Rena, di mana Rena meninggalkan kunci ke area terlarang. Apakah di kantor? Sekarang adalah kesempatan besar. Dia ingin masuk dan menemukan kuncinya. Masih banyak orang yang menonton di sini. Dan semua orang diliputi amarah dan mengkritik Elena satu demi satu. Fiona mengalami keguguran. Dia berdiri di sini tanpa mengubah warnanya. Seberapa kejam hatinya. Begitu Elena datang ke Akademi Sains kami, ada suara berisik. Dia bahkan berani mendesain Tuan Ye kami yang sangat dihormati. Tidak hanya itu, dia juga mengubah Akademi Sains kami kepada para penggemar. Elena, kamu tidak punya hati. Orang-orang ini sekarang dapat dianggap sebagai kebencian lama dan kebencian baru bersama. Mereka membenci Elena sampai mati. Saat ini, entah siapa yang membawa telur dan langsung membantingnya ke tubuh Elena. Sampai jumpa di video selanjutnya.